Beranikah PDIP bersikap tegas kepada keluarga Jokowi soal kasus Kaesang, seperti Murad Ismail? Kabar putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarap bergabung ke PSI menyisakan pertanyaan besar kepada PDIP. Beranikah mereka memberi sansi kepada keluarga Presiden Jokowi sebagaimana sikap tegas PDIP yang memecat Gubernur Maluku dari jabatannya sebagai Ketua DPD-PDIP Maluku? Sekadar mengingatkan, PDIP mengambil sikap tegas saat mendepak Gubernur Maluku Murad Ismail karena ada anggota keluarganya yang berbeda partai. Pengamat politik Heri Mendrova mengatakan mungkin saja PDIP akan bersikap tegas sebagaimana yang mereka lakukan di Maluku. Hanya saja, ia menilai, hingga saat ini status Kaesang di PSI ini kan spekulatif. Namun, di sisi lain, ia mengungkapkan opsi lain yang bakal terjadi atau diambil PDIP terkait hal ini. Sementara pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, dalam kasus Kaesang, publik akan menanti bagaimana ketegasan sikap dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Ujang mencontohkan soal penegakan aturan organisasi PDIP yang tegas pada kader PDIP yang menjadi Gubernur Maluku Utara Murad Ismail. Dijelaskan Ujang, Murad dipecat PDIP karena istrinya bergabung dengan Partai Amanat Nasional, PAN. Di sisi lain, Ujang berpendapat jika kurang tepat jika Kaesang memutuskan bergandung dengan PSI. Pasalnya jika ingin memikirkan jangka panjang seharusnya Kaesang berlabuh ke kapal besar bernama PDIP. Sementara itu, Ketua DPP-PDIP bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat telah menjelaskan mengenai aturan partainya melarang keluarga inti berbeda partai. Jarod mengatakan semua kader yang bergabung dalam partai berlambang banteng moncong putih itu sudah terikat pada aturan. Begini, di PDIP itu ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai, kata Jarod di kantor DPP-PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis, 21 September 2023. Dia menyebut keluarga inti dimaksud, yakni suami istri dan anak-anaknya yang belum menikah. Terima kasih telah menonton!